Intro Berjumpa dengan Anda semuanya masih di program Beeple Every Day Mari kita pelajari bersama-sama hari ini di Buat Timotius Pasal yang pertama Judul perikobnya saja sudah luar biasa Apa? Panggilan untuk ikut menerita Banyak orang sebelum membaca ayat-ayat ini sudah melihat judul perikobnya Mungkin sudah kurung untuk membacanya Sebab ini bukan berita baik Ini bukan berita menyenangkan Ini bukan kabar yang membuat kita happy Ini bahkan mungkin kabar yang membuat beberapa orang harus ciutnya Tapi saya percaya panggilan kita menjadi orang Kristen Tidak hanya untuk diberkati Tidak hanya untuk mengalami kemuliaan Tetapi juga ada panggilan istimewa bagi kita Panggilan untuk menderita Mari kita baca dulu di dalam ayat yang pertama Sebab itu hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus Rasul Paulus membuka suratnya kepada Timotius Dengan sebuah pesan Dengan sebuah perintah Jadilah kuat Kenapa dibilang jadilah kuat? Karena Paulus tahu persis bahwa apa yang dihadapi Timotius di dalam pelayanan tidaklah mudah Tidaklah mulus jalan yang harus dia tempuh Mungkin jalan yang ditempuh sangatlah terjal dan bisa jadi curang Bisa jadi penuh dengan keloka Tidak menyenangkan Itu sebabnya dari awal Paulus sudah mewanti-wanti Timotius Untuk berkata Kamu harus kuat Jadilah kuat Kalau ingin menyelesaikan pertandingan dengan baik sebagai seorang pelayan Kristus Jadilah kuat Dan tidak hanya pesan jadilah kuat Kita melihat berikutnya di dalam ayat yang ketiga Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus Mengajak Tapi mengajak bukan untuk sesuatu yang menyenangkan Mengajak sesuatu ke tempat yang indah Mengajak orang untuk pergi ke tempat yang bisa membahagiakan Bukan itu Ikut Ikut kemana? Ikut menderita Ikut mengalami seperti Kristus mengalami Bahkan dengan gamblang Paulus berkata Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik Ketika prajurit diterjunkan di medan peperangan Penderitaan bakal dialami oleh prajurit Dia akan mengalami kelelahan secara fisik Setiap hari berada di dalam ancaman Berada di dalam bahaya Nyawanya sangat dekat dengan yang namanya maut Belum lagi Kalau mengalami benar-benar luka di dalam perang itu Bahkan tidak sedikit prajurit yang ditangkap Diinterogasi Disiksa dan seterusnya Paulus sudah mengatakan dari awal kepada Timotius Jadilah kuat Ikutlah menderita Sebagai prajurit yang baik Tidak sekedar menjadi prajurit Tapi prajurit yang baik Seperti apa prajurit yang baik itu? Ayat yang keempat Seorang prajurit yang sedang berjuang Tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya Prajurit yang baik adalah Prajurit yang berjuang Bukan prajurit yang diam Bukan prajurit yang bermalas-malasan Bukan prajurit yang sembunyi Bukan prajurit yang pertama lari ketika menghadapi bahaya Tetapi prajurit yang mau berjuang Tidak hanya itu Tidak memusingkan soal kehidupannya sendiri Tidak memusingkan banyak hal secara duniawi Supaya apa hidupnya berkenan kepada komandannya Sudara dan saya adalah prajurit Kristus Jangan pusingkan banyak hal dengan apa yang ada di dunia Sebab apa yang ada di dunia itu fana Sementara Kalau ingin berkenan kepada komandan kita Pemimpin kita Tuhan Yesus Kristus Pastikan kita semuanya fokus kepada hal-hal yang bernilai kekal Lalu berikutnya Paulus mengatakan Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh makota sebagai juara Apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga Hal yang kedua Paulus menggambarkan Selain kita menjadi seorang prajurit Kita juga menjadi seorang olahragawan Menjadi atlet menjadi olahragawan Menjadi olahragawan itu juga tidak kalah Menderitanya Sebab apa untuk mempersiapkan sebuah perlombaan atau sebuah pertandingan Dia harus mempersiapkan sedemikian rupa Usain Bolt Mungkin Anda pernah mendengar Nama ini Dia adalah manusia tercepat di dunia Pelari paling cepat sampai hari ini rekornya belum terpecahkan Dia lari 100 meter dengan menempuh waktu hanya 9,58 detik Waktu yang sangat cepat Dan Bolt pernah berkata seperti ini Demi waktu yang hanya 9 detik itu Aku mempersiapkan 4 tahun Maksudnya adalah dalam kejuaraan olimpiade Dia persiapkan waktu 4 tahun Hanya untuk mengejar yang 9 detik itu Maksudnya adalah Oh dia mempersiapkan sedemikian rupa Dia tiap hari latihan luar biasa Dia disiplinkan dirinya Dan itu dalam tanda kutip Bagian dari penderitaan juga Sementara yang lain tidur Dia harus sudah bangun Sementara yang lain masih bermalas-malasan diranjang Dia sudah harus latih Mimpinya jelas Bahwa dia harus memenangkan perlombaan Menjadi olahragawan Demikian pula hanya dengan kita Harus disiplin di dalam kehidupan rohani kita Jangan menjadi orang Kristen bermalas-malasan Disiplinkan kehidupan rohani Anda Berikutnya Paulus juga mengatakan Seorang petani yang bekerja Haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya Kabar baiknya adalah Di dalam Kristus Yesus Kita tidak selama-lamanya menderita Tidak selama-lamanya kita kekurangan Kita kesusahan Ada juga janji bahwa kita diberkati Di balik penderitaan ada kemuliaan Dan disini Paulus mengingatkan Bahwa seorang petani Itu juga akan menikmati hasil usahanya Akan menikmati Dari apa yang dia tabur dengan susah payah Dari apa yang dia pelihara dengan sungguh-sungguh Jadi kita akan bekerja Kita bisa saja menderita Kita bisa saja mendisiplin diri Melakukan banyak hal Tapi ingatlah Hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha Satu kali kita akan menuai dari apa yang kita tabur Kita akan mengalami juga berkat di balik masalah Kita juga akan mengalami kemuliaan di balik penderitaan Hari ini apapun yang terjadi Jadilah kuat Sebab kemuliaan besar sedang menanti kita semuanya Tuhan berkati Jadilah kuat